Intro Ya saya sudah sampai di Candimborobudur Saya bertemu dengan Mbak Sintia dan Mbak Mega ya Oke Mbak Mega dan Mbak Sintia dari mana ya? Dari Magelang Dari Magelang, sering ke Candimborobudur? Jarang Jarang ya Tapi kalau naik sepeda ini sudah berapa kali ke Mbak Budur ini? Baru pertama kali ya Gimana ada pengalamannya dari Magelang sampai ke Mbak Budur? Mau cari keringat aja Mau cari keringat ya, oke Salam goes, salam sehat Hari ini saya solo riding Ini menuju ke arah Magelang Karena tujuan saya goes hari ini mau ke Candimendut Dan nanti mampir ke Swarga Bumi di daerah Mbak Budur Saat ini saya sudah sampai ditempel Sebentar lagi akan memasuki Jembatan Keraca Meluju ke Salam Mundilan di daerah Magelang Nah ini sudah sampai di Pasar Tempel Ya ada teman pakai MTB juga ke arah Magelang ya Ya depan ini kita akan masuk ke daerah Salam Tetapi kita akan melewati Jembatan Kali Kerasa Kalau kemarin Saya dan istri Kues melintas dua provinsi Hari ini saya juga melintas di dua provinsi Hanya bedanya Kemarin lewat Kabupaten Sleman Menuju ke Kabupaten Klaten Hari ini Kabupaten Sleman Ke Kabupaten Mundilan Wah ini Jembatan Kali Kerasa Nah kita akan memasuki Provinsi Jawa Tengah Nah itu tubuhnya sudah kelihatan Nah kita sudah memasuki provinsi Jawa Tengah Memasuki provinsi Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo Yuk let's go Kita melewati Moondilan Wah dari sini Wah dari sini itu kelihatan gunung Merbabu Ini di daerah Ini di daerah Tersat oleh-oleh Tersat tradisional Tempo dulu Bakdia Jawa Jadi kalau mau Ke Jogja Ya sekali lagi jangan lupa Mampir ke toko oleh-oleh Bakdia Jawa Kita akan melewati Jembatan Kali Putih Mundilan ya Ini Jembatan Kali Putih Mundilan Kita sudah masuk di kota Mundilan Jawa Tengah Provinsinya Provinsinya Pak Ganjar Pranowo Hari ini Langit Cerat sekali Biru Nah itu gunung Sumbeng ya Gunung Sumbengnya Kelihatan sekali Dari Mundilan Wah itu tampak kecil juga Dari sini Gunung Sindoro Jadi Sumbeng Sindoro Di daerah Temanggung Wanasobo Ini suasana Kota Mundilan ya Jadi Kota Mundilan ini terletak Antara Kota Jogjakarta Dan Magelang Jadi kalau ke Semarang Kalau lewat jalan biasa Tidak lewat jalan tol Melewati Kota Mundilan ini Jalannya rame sekali Jalan lintas Provinsi ya Kota Mundilan ini terkenal dengan Tape Ketan nya Nah ini Nah ini Banyak toko olah-olah yang Menjual Tape Ketan Bagi yang suka kuliner Kota Mundilan ini juga Terkenal dengan Sob Empal Sob ya Sob Empal nya Itu di tengah kota Mundilan Kita nanti tidak melewati Tapi Bisa kita lihat ya Gak nya Jadi nanti kalau melewati Bihara Setelah melewati Bihara Kota Mundilan Dan nanti kita Bilok kanan Itu nanti ada Satu warung kecil Sob Empal ya Rame sekali Kadang-kadang Kalau saya kesini Pasti antri ya Untuk menikmati Sob Empal Yang legendaris Di Kota Mundilan Di Pasar Mundilan Setelah Di renovasi ya Tukup besar Kota Mundilan Di Kota Mundilan Di Kurang Saya sudah Belok ke kiri Dari arah jalan Wagelang Menuju ke Candi Mborobudur Dan ini Sepertinya Jalan ini Diperlebar Untuk persiapan Pembuatan Jalan tol Karena jalan tol itu Nanti Bisa Mengakses langsung Ke Candi Mborobudur Nah ini Sepertinya Pelebaran Jalan Di Arah Jalan Ke Candi Mborobudur Atau Jalan Candi Mendut Yuk ikuti terus Perjalanan Goes Pagi ini Masih bersama dengan Danang Pia Sementara ini Candi Mendut Ditutup Pakir Terpal Karena Melindungi Dari Debu Volkanik Gunung Merapi Supaya Tidak Merusak Ya Batu-batu Candi Di Mendut Ini ya Nah ini Suasananya Jadi Candinya Ditutup Sayang Kita tidak bisa Melihat Candi Mendut Karena Candi Mendut Ditutup Pakai Terpal Untuk Melindungi Debu Volkanik Dari Erupsi Gunung Merapi Yuk kita lanjutkan Ke Candi Borobudur Kita menuju Ke Arah Candi Borobudur Setelah tadi Kita mampir Ke Candi Mendut Kalau Kita Ngambil Arah Kanan Itu Menuju Ke Kabupaten Perwarjo Tapi Kita akan Ngambil Arah Lurus Ke Candi Borobudur Ini di Borobudur Itu juga Ada tempat Penyewaan Sepeda Wisata Sepeda Borobudur Kalau Menyewa Sepeda Disini Harganya Rp15.000 Ya Wah Banyak Sekali Sepeda Yang Disewakan Di Wisata Sepeda Borobudur Ini ya Ya Saya sudah Sampai Di Seputaran Candi Borobudur Nanti kita akan Mampir di Parkiran ya Nanti kita akan Foto Nah itu Di depan Ini foto Sebentar Di Taman Wisata Candi Borobudur Wah Itu sudah Ada beberapa Kueser Yang Antri Mau foto Di Depan Candi Borobudur Ya saya sudah Sampai di Candi Borobudur Saya Bertemu Dengan Mbak Cynthia Dan Mbak Mega Oke Mbak Mega Dan Mbak Cynthia Dari Mana Dari Magelang Sering Ke Candi Borobudur Jarang Tapi kalau naik Sepeda ini Sudah berapa kali Ke Borobudur Baru pertama kali Gimana Pengalamannya Dari Magelang Sampai Ke Borobudur Cari Keringet Ya Kesannya Di Borobudur Gimana Sekarang Lebih Baik Lebih Baik Ya Terima kasih Mbak Cynthia Dan Mbak Mega Salam Salam Sehat Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton